Halo semua, selamat datang di Autorider Bertempatan dengan Emos 2022 Indonesia Motorcycle Show 2022 Itu banyak sekali motor baru Dan salah satunya adalah Polytron yang mereka membawa Dua motor konsep Ini adalah salah satunya Namanya Polytron T-Rex Menarik kan? Karena ini adalah sebuah Super Maxi Electric Waduh, mantep banget ya Kita akan bahas motor baru ini Yang belum dijual sama Polytron Karena mereka masih meriset motor ini Jadi semua yang ada di motor ini Masih bisa berubah Tapi sekarang kita bisa bahas dulu Kira-kira seperti apa Karena mudah-mudahan tahun depan Mereka akan menjual motor ini Nah, seperti apa motornya? Jangan kemana-mana Kalau Anda ingin melihat motor ini Anda bisa datang ke Emos juga Emos itu diadakan mulai tanggal 2 November 2022 Bertempatan dengan kami Mengeluarkan video ini Sampai tanggal 6 nanti Jadi kalau Anda Penggemar sepeda motor Dan ingin melihat motor-motor apa saja Yang ada di Indonesia saat ini Motor, semua motor baru Ada di Emos Jangan lupa di JCC Senayan Tanggal 2 sampai 6 Nanti bisa ketemu saya Atau teman-teman Semua dari pabrikan sepeda motor di Indonesia Kita akan bahas Mulai satu persatu Mengenai Polytron T-Rex ini Terima kasih telah menonton! Namanya masih konsep, Mas Bro Jadi banyak sekali komponen yang masih bisa berubah Dari motor ini Tapi kita akan bahas satu persatu Mudah-mudahan bodinya tidak berubah ya Karena bodinya keren banget Dia gayanya Maxi abis Kalau dilihat secara sekilas Itu mengingatkan saya kepada Yamaha X-Max Karena kalau lihat dari belakang sini nih Waduh, mirip banget Speedometernya Terus bagian cover stang ini Bagian belakang bodi ini Gemuk, gendut Dan keker gitu ya Terus bagian belakang sini juga Dia lebar banget Joknya ini pasti super empuk Super nyaman Baik buat pengendara maupun penumpang Ini joknya super lebar Super empuk juga Kalau dipegang-pegang Waduh, empuk banget joknya Dan dia punya posisi kaki Yang bisa Anda pilih Baik di bawah sini Maupun di depan situ Itu jadi pilihan Anda Oke Di depan dia punya satu lampu utama Coba kita nyalain Jadi nyalanya seperti ini, Mas Bro Dia lampunya satu besar di depan Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara langsung Sinarnya itu ke belah dua Kiri dan kanan Ada batang besar di tengah-tengah sini Terus kalau dia hidup Ada lampu jauh lampu dekatnya Tuh lampu jauh lampu dekatnya juga kelihatan Langsung menyala di situ Ada DRL di atas sini Bentuknya V Dan di atas sini juga ada Jidatnya Dan dia Bisa dimatikan Kalau dinyalakan satu Dia akan menyala DRL-nya saja Jadi kayak lampu kecil gitu Lampu belakang juga hidup Dan lampu belakangnya Kalau kita lihat Dia terpisah kiri dan kanan Sebenarnya lampu belakangnya Mirip sama T-Max Iya kan Kalau itu T-Max Kalau ini T-Rex Terus kalau dinyalakan satu lagi Dia akan hidup Lampu utama Dan ini lampu jauh Lampu dekat Dan tidak ada passing lamp Lalu lampu sennya Kiri dan kanan Ada di samping Sebelah sini Di atas Lalu di belakang Lampunya juga Sudah LED di bawah sini Keren ya Terus dia Tidak ada hazard Tapi tombolnya dia Kiri dan kanan Kalau matiin Dipencet di tengah Terus ini ada Klason Lalu tombol-tombolnya Itu tadi yang sebelah kiri Di sebelah kanan ini ada Tombol riding mode Berupa kenop yang bisa digeser Ke kanan atau ke kiri ini Muter-muter ya Terus ada tombol lampu Jadi ini belum ahu mas bro Jadi anda kalau Mau riding harus pastiin Lampunya hidup Terus ada Tombol P P ini parkir Itu untuk Dia pada saat Diam mau jalan Tekan P dulu Jadi tombol parkirnya Di nonaktifkan dulu Kalau mau berhenti Parkir P Dia otomatis Memutus arus ke Motor belakang Nah Lalu ada apa aja Di motor ini Dia Punya banyak sekali Penimpanan Yang pertama Itu ada di sebelah Kiri dan kanan ini Kalau kita lihat Dia Bisa dibuka Dan Lumayan lebar ya Itu ternyata Kiri dan kanannya sama Itu bisa di kunci Pakai kunci ini Ini kita buka Coba Jadi Oh di sebelah sini ada USB charger Jadi bisa buat ngecas handphone juga Jadi dia Bisa dibuka Begini Tapi kalau mau ditinggal Juga bisa di kunci Jadi aman Kalau meninggalkan barang bawaan Di dalam sini Jadi ninggalin sarung tangan Segala macam Tidak khawatir di Ambil orang Lalu di belakang Oh iya Di sini Tombolnya bukan Cuma seat opener juga Tapi ada Satu lagi Buat ngecas Jadi Kalau pencet yang atas Dia akan kebuka Lidahnya di tengah sini Dan Soketnya ada di Dalam situ Lalu kita coba Buka joknya Wah Ini sih Gede banget Bagasinya Jadi Bagasinya itu Sepanjang jok ini Mas bro Tapi ya Harus diakui Bahwa Dia gak dalam Jadi ada Ada batasnya Jadi kira-kira Kalau Lihat dari situ ya Itu kira-kira Sampai sini aja nih Gak sampai bawah sana ya Tapi yang di dalam sini Yang di depan Cukup dalam Terus di belakang sini Juga biasa Motor listrik Ada MCB-nya Tapi ini sih Bagasinya Muat barang banyak nih Mungkin Kalau jaket aja Buat riding berdua Bisa ditaruh di sini Iya gak Jas hujan Aman Lalu di belakang Dia Dapat Behel Yang bentuknya tanduk Di kiri dan kanannya Sementara buat pembonceng Anda dapat Footstep di kiri dan Di kanan juga Hmm Jadi udah pasti Motor ini nyaman banget Dipakainya Terus Dia kayaknya juga bisa Buat jalan yang Lumayan jauh Seperti apa Performanya Kita akan bahas Baterai dan Motor listriknya Nah ini dia Motor listriknya mas bro Dia modelnya adalah Model mid drive Jadi Dia Peleknya Sama Motor listriknya Terpisah Peleknya Itu di belakang Dan dia Di penggerak Penggeraknya adalah Bel Jadi dari motor ini Menuju ke roda belakang Itu ada belt Di sebelah kiri Dan QS motor Jadi dia pakai Motor listrik dari QS motor Kekuatannya adalah 5000 watt 5 kW Wah Gede banget ini Dan dia Satu lagi Baterainya Itu ternyata masih Di reset mas bro Jadi sekarang Yang ditanamkan Motor ini sudah ada Baterainya Tapi Sepertinya Baterainya masih Dihitung-hitung Sama Polytron Karena motor ini Juga belum ada Harga jualnya Karena namanya Motor concept Nanti mereka akan Hitung Seberapa jauh Bisa berjalan Terus Seberapa Kencang motornya Katanya Motor ini bisa Sampai 120 km per jam Tapi Range nya nanti Akan Berpengaruh dari Baterai yang akan Ditanamkan di dalam sana Dan baterai nya fix Di dalam sini Gak bisa diangkat Gak bisa dicopot Kecuali anda Bongkar bodi Jadi Motor ini Kalau mau di charge Otomatis anda Harus siapkan Stacker di Garasi anda Karena motornya Kalau mau di charge Di dalam rumah Ya berarti motor-motornya Harus masuk ke dalam Iya gak Oke Itu tadi QS motornya Dia ada di bawah sini Menyatu dengan Lengan ayun Dan lengan ayun ini Dia punya suspensi tunggal Di dalam situ Suspensinya ada Setelan prabeban Yang bisa disetel Itu ada ulirnya Jadi Harusnya sih Anda bisa nyetel Misalnya untuk sendiri Atau boncengan Itu bisa juga Lalu Kaki-kakinya Agak lucu nih Ini belum tahu Ini fix atau tidak ya Tapi kalau kita lihat Di sini Di belakang dia pakai Pelek 12 inci Dengan lebar 2,5 inch Bannya Kalau ini sih Kelihatan sudah pakai FDR ya Dengan lebar 130 Profil 70 Ring 12 Nah Yang lucu di depan Adalah Ban Dengan diameter 13 inch Dengan pelek Lebar 3,5 inch Bannya Itu Lebar 110 Bilemeter Profil 70 Jadi Di depan pakai Ban 13 Di belakang pakai Ban 12 Ya Harapan kita sih Di belakang Dibikin keker dikit ya Kalau pakai ban 13 Juga Dengan Lebar Misalnya 140 Atau 150 Motor ini pasti Jadi lebih kekar Karena Bodi belakangnya Besar Dan gambot Sayang kalau Bannya kecil Oke Itu tadi Suspensi dan bannya Kaki-kaki Di depan pakai Suspensi Teleskopik Seperti biasa Dan Semuanya sudah pakai Cakram Di depan Maupun di belakang Oke Kita lihat Apa yang ada Di Panel Instrumen Polytron T-rex Ini Sepertinya Ya namanya Masih Purwa rupa Ya mas bro Dia Ada Beberapa informasi Di sini Tapi menurut kami Masih ada yang kurang Misalnya nih Di tengah ini Ada kecepatan Ada Kilometer per hour Ada di bawahnya ini Mile per hour MPH Terus di sini ada jam Eh bukan jam Ini Gak tau ini jam atau apa ya 0 0 0 0 ini Soalnya dari tadi Segini-segini aja nih Jadi mungkin ini juga Masih dalam pengembangan ya Setelah ada trip meter Terus ada total Harusnya ini adalah odometer ya Terus ada Battery meter disini Full dan E Jadi ini belum Tidak ada Persentasenya mas bro Disini Hanya Bar aja Terus disini ada Polytron dan ready Ready ini juga Dia otomatis nyala terus Sementara kalau mau jalan kan Harusnya pencet Tombol P Di kanan ini dia Entah itu ready nya nyala Atau ada Tombol-tombol lain Atau gimana Terus disini ada Indikator sen Kiri dan kanan Terus indikator lampu jauh Di sebelah Kanan Juga Lalu disini ada Oh disini ada Beberapa Ubahan Lagi Tampilan Ini ada 75,4 Kami tidak tau ini Informasi apa Terus ada SSSS Ini apa juga Oke Ini adalah sebuah Purwa rupa ya mas bro Jadi Kita lihat saja Nanti pengembangan Polytron seperti apa Kalau sudah jadi Produk yang siap dijual Sekarang kita akan cobain sedikit Untuk merasakan Seperti apa Impresi Riding nya Oke kita nyalain Polytron T-rex ini Kalau dari semua dinosaurus T-rex itu yang Predator utama ya Nah ini Gak tau nih Kalau di Skutik Super Maxi Yang listrik Mungkin dia juga Predator utama Nih jadinya nanti Kita cobain deh Ini masih unit prototype Purwa rupa Teman-teman semua Jadi kita akan Cobain sedikit saja Impresi riding nya Dodok Dodoknya sih Waduh enak banget ini Oke Eh belum bisa digas Oh ada tombol P Oh iya oke Sebentar Kita Tadi agak kaget Karena ini motornya 5 kW Mas bro Dan di posisi Riding mode 3 Kita coba satu Oh halus Halus Wow joknya enak banget Wah Wah ini sih Gak ada obat Joknya Empuk banget Lebar Terus ada lumbar supportnya Jadi ini Wah ini sih gajahnya X-Max banget Mas bro Terus di depan Tampilannya X-Max banget Cuman bedanya Motor ini sepi ya Gak Gak ada suara mesinnya Sama sekali Dan Wow Ini sih nyaman banget Terus posisi kaki Buat Scooter Super Maxi ini Anda bisa pilih Wah Mantap banget Mau selonjoran Kalau saya sih Mungkin Kalau anda setinggi saya Gak bisa selonjoran Selonjoran banget Tapi Ada posisi ini Anda bisa punya pilihan Ya gak Wow Wow Enak banget tenaganya Gak bohong ya Motor 5 kW Hmm Wow Oke Itu tadi Riding mode 1 Itu aja udah Jombakan ya Mas bro Wow Kita coba sekarang Riding mode 3 Coba Riding mode 3 Seperti apa Kita cobain Dari Wow 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 Ini menyenangkan Ini menyenangkan banget Wow Ngerasain tendangan motor 5 kW Tahu-tahu sudah 60 km per jam Padahal ini di parkiran Mas bro ya Untung parkirannya masih sepi Jadi Tenaganya Luar biasa Nyamannya Enak banget Ini Jalan konblok Seperti ini Arah daman Suspensinya Luar biasa Masih Terdam dengan Sempurna Terus buat belok-belok Begini ya Waduh Motornya enak banget Coba kita belok kanan Terus belok kiri Wow Stabil ya Ini belok-belok Cepatan rendah aja ya Sekitar 20an Kilometer per jam Tapi Wow Ini sih enak banget Wow Tenaganya Wow Ya oke Jadi tenaga enak Suspensi nyaman Dan Joknya empuk Dan lebar Ini motor Enak banget Wuh Kayak gak ada putusnya Tenaganya Mantap Ada terus Yang pasti Kita jadi penasaran Polytron Mau taruh Batere Seberapa besar Di motor ini Sehingga nanti Efeknya adalah Kepengendalian Karena kalau Semakin berat Motor Pasti semakin empuk Dan semakin Memapak Sama tanah Terus Otomatis Juga nanti Efeknya adalah Ke jarak tempuh Nah Kalau Polytron Fox Air Itu disebutkan 120 km Kita gak tahu Ini berapa nanti Mungkin dengan Baterai yang Lebih besar Mudah-mudahan Jarak tempuhnya Juga bisa Jadi lebih jauh Waduh Penasaran ya Dengan Hasil jadinya Nanti Seperti apa Ini Tapi motor ini Jadi pilihan Buat yang Nyari motor listrik Dan Bergaya Maxi Waduh Ini Enak banget Motor ini Tapi Memang Perlu banyak Apa ya Development lagi Mungkin Bannya Bisa Lebih keker lagi Belakang Terus Ini kami Masih Merasakan Ada sedikit Apa namanya Kayak Kurang patent Gitu ya Di Komstirnya Terus Di Suspensi Belakang Mungkin Kalau Dibikin Reboundnya Disempurnakan Lagi Pasti Lebih enak Lagi Tarikannya Wah Mantap Oke Sekian deh Sedikit Impresi Dari kami Mengenai motor ini Di parkiran saja Semoga Anda Suka dengan Video ini Oke riders Itu tadi Hasil Kita bercengkrama Dengan Polytron T-Rex Ini Dia memang Masih Belum Sempurna Karena Ini adalah Purwarupa Prototype Dan Masih banyak Yang bisa dikembangkan oleh Polytron Disini Kita tunggu saja Sebagaimana Nanti Produk Jadinya Karena Menurut kami Ini juga Masih ada Beberapa Hal Yang Perlu Disempurnakan Lagi Tadi Kita sebut Ada Seperti Disini Belum ada Indikator Parkir Dan Drive Terus Dia Kalau Masih bisa Disempurnakan Lagi Misalnya Bannya Kaki-kakinya Bisa dibuat Lebih kekar Lagi Wah Itu pasti Lebih keren Lagi Dan Kita Belum Tahu Baterainya Mau pakai Baterai Apa Sebesar Apa Sehingga Motornya Seberat Apa Dan Bisa Sejauh Apa Dia Bisa Melaju Rangenya Sampai Kecepatannya Juga Mungkin Kecepatan Secara Di atas Kertas Dengan Motor 5KW 120 km per jam Make sense Tinggal Rangenya Berapa Jauh Jaraknya Bisa Ditempu Dengan Full Charge Baterai Nah Bagaimana Menurut Anda Pendapat Anda Mengenai Motor ini Silahkan Tuliskan Anda Komentar Anda Di bawah Dan Silahkan Juga Membagikan Video ini Ke teman-teman Anda Siapalah Tahu Lagi Nyari Motor Maxi Elektrik Siapa Tahu Ini Jadi Kilihan Anda Nanti Kalau Sudah Bener-bener Jadi Dan Dilaunching Oleh Politeron Terima kasih Buat Anda Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Dan Sudah Subscribe Ke Autorider Sudah Like Video Ini Dan Membagikan Video Ini Ke Teman-teman Anda Main Main Juga Ke Website Kami www.autorider.com Dan Follow kami Juga Di Social Media Kami Instagram Dan TikTok Kami Di At Autorider.com Sampai Jumpa Di Video Kami Yang Lain Bye Bye